Pada tanggal 7 Juni 1993, Tommy Morrison bertemu dengan Josh Foreman memperebutkan gelar WBO yang kosong. The Duke menjadi juara dunia pertamanya di usia 24 tahun malahan Foreman lewat unanimous decision. Empat bulan kemudian, pada Oktober 1993, Morrison ditantang oleh petinju kelahiran Inggris Michael Bane. Di awal-awal ronde, Morrison begitu bersemangat menyerang Bane sampai bersandar di tali. Namun, itu tak berlangsung lama. Balasan lebih keras membuat Morrison hilang keseimbangan dan jatuh tetapi berhasil bangkit. Michael Bane tak memberi kesempatan memukul dan sukses memukul jatuh Morrison sebanyak dua kali lagi dan wasit menghentikan pertarungan yang sangat luar biasa ini dengan teknikal knockout. Terima kasih telah menonton!